Apa itu tantangan mingguan Facebook Mode Profesional? Nah disini para konten kreator dituntut untuk menyelesaikan tantangan mingguan agar postingan menyebar luas tentunya guys Oke guys, dalam minggu-minggu ini Facebook Mode Profesional memberikan tantangan mingguan untuk para konten kreator di Facebook Mode Profesional dan apa keuntungan kalau kita menyelesaikan semua tantangannya disini Facebook Mode Profesional menuntut kita untuk memposting 5 postingan baru untuk dalam 1 minggu ya guys Nah, apakah ini berefek nanti ke, apakah bertambah tayangan kita apa efeknya, apa mampuannya dan seperti inilah penjelasan dari Hobi Menghayal Channel sesuai pengalaman tentunya Salam Hobi Menghayal Channel membahas tutorial-tutorial sendirah mana dan bermanfaat tentunya guys, oke? Oke guys, ini kita sudah masuk ke akun Facebook kita ya guys dan langsung masuk ke dashboard dan disini tantangan mingguan sudah saya selesaikan dan kinerja terpantau semua nilai merah semuanya guys turun anjlok guys dan ini setelah 1 hari saya menyelesaikan tantangan mingguan dan langsung kita masuk ke lihat dashboard guys nah, disini memang benar untuk jangkauan dan tayangan video 3 detik naik 21% guys dari sebelumnya nah, ternyata tantangan mingguan kalau kita selesaikan sangat banyak sekali mampuannya guys dan terbukti bahwasannya kalau kita menyelesaikan tantangan mingguan maka postingan kita baik video real maupun video postingan ataupun cerita itu akan diserar luaskan lebih luas lagi sama Facebooknya guys dan disini memang benar dan menjangkau lebih luas lagi postingan kita guys minggu kemarin saya sudah menyelesaikan tantangan postingan mingguan dan sekarang ada lagi tantangan mingguannya guys disini kita disuruh lagi buat 5 postingan publik baru nah, disini bisa melalui buat postingan atau cerita atau real atau siaran langsung guys nah, semuanya tergantung kawan-kawan lagi yang mana yang bisa di-upload guys bisa cerita, bisa di-real, bisa siaran langsung bisa buat postingan guys nah, itu terhitung nanti untuk pesaratan tantangan mingguan guys, oke? nah, kita scroll ke bawah ya guys disini level lainnya kita sudah selesaikan level 1, level 2, dan level 3 guys untuk cara menyelesaikan level 1, level 2, level 3 Facebook Mode Proposional sudah kita upload juga guys di channel ini tentunya guys nah, ini guys ada satu yang sudah saya selesaikan guys tingkatkan ke 10 pengikut baru guys nah, disini kembangkan pemirsa anda coba strategi ini untuk membangun komunitas anda disini, Facebook menganjurkan untuk atur jadwal konten tetapkan jadwal untuk memposting dan patuhi jadwal tersebut sehingga pemirsa anda tahu kapan harus mengharapkan konten baru nah, disini guys maksudnya disini aturlah jadwal upload video agar nanti para viewer kita akan mengetahui kapan kita biasanya mengupload video dan mereka akan penasaran dan sudah tahu kapan kita upload video guys jadi, sekali kita upload video dan para viewer sudah siap untuk menonton video kita guys nah untuk cara atur jadwalkan postingan sudah kita upload juga dan silahkan di cek di channel ini tentunya guys nah, disini postingan kita baru-baru ini guys kita memposting truk dan bis guys dan disini durasinya tidak terlalu panjang guys hanya beberapa detik ada juga yang video postingan di 3 menitan dan video real guys jadi guys untuk menyelesaikan tantangan mingguan Facebook mode proportional kita harus upload video guys nah, disini saya sudah upload sekitar 5 video guys dengan durasi pendek di bawah 1 menit dan juga ada juga di atas 1 menit dan tidak banyak guys karena saya jarang sekali upload guys karena lihat ada tantangan mingguan saya coba untuk upload kembali dan disini terlihat untuk tayangan real guys bervariasi guys ada yang ratusan ada yang ribuan ada yang puluhan ada yang ratus ribuan guys dan ada juga yang jutaan guys untuk tayangannya untuk cara agar postingan kita banyak dilihat orang atau banyak ditonton orang sudah kita upload juga caranya di channel ini guys silahkan di cek guys saya akan selalu memberikan tutorial atau cara bermain Facebook mode professional dengan cara saya dan sesuai pengalaman guys dan memberikan kepada kawan-kawan tanpa ada dikurang-kurangi dilebih-lebihkan ataupun ditutup-tutupi guys kita saling terbuka saja ini niatnya murni untuk membantu kawan-kawan yang mungkin masih kurang paham dengan algoritma Facebook guys dan saya berusaha berbagi sesuai pengalaman saya guys oke dan disini saya tidak menjamin nantinya setelah dipraktikkan tau-taunya nanti tayangannya masih sama dengan yang sudah-sudah guys oke yang penting disini kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan menuju lebih baik lagi guys dan percayalah setiap ada usaha pasti akan ada hasil guys oke yang penting semangat tetap rakin upload dan rutin konsisten tentunya guys nah disini guys ada postingan real saya yang tayangannya ada 1 juta tayangan guys nah disini sangat banyak sekali real-real saya dan tidak semuanya meledak guys ada juga yang ratusan dan kita masuk disini untuk melihat fitur guys nah disini fitur pembayaran dan melihatkan penghasilan untuk 1 bulan ini guys disini perkiraan pendapatan saya itu 13 US dollar guys lumayanlah untuk beli pulsa guys dan kita tidak pusing-pusing lagi beli paket guys untuk posting karena kita walaupun tidak monetisasi kita tetap upload juga dulu-dulunya apalagi sekarang sudah dibayar oleh facebooknya tentu kita makin semangat lagi tentunya guys untuk memposting video-video semua stock yang ada kita langsung upload guys dan kuncinya harus konsisten disini mungkin penghasilannya sedikit wajar karena saya jarang upload guys dan satu lagi disini saya masih terkena monetisasi terbatas guys jadi disini saya konten terdeteksi tidak asli kata facebooknya guys dan atau konten yang digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas guys dan saya sudah upload videonya juga tutorialnya di channel ini guys silahkan di cek kenapa bisa terkena monetisasi terbatas guys dan saya sudah jelaskan di video dan sudah di upload di channel ini guys oke silahkan di cek guys oh iya guys bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi informasi yang seimbang tentunya dan apabila ada pertanyaan silahkan di isi di dalam komentar saya akan berusaha menjawabnya sekuat dan semampu saya dan sepengetahuan saya tentunya guys oke sampai jumpa di video berikutnya thank you